oke teman-teman saya sering banget dapet curhatan sama kalian-kalian yang dapet kenalan tapi ujung-ujungnya itu scammer dan teman-teman ini yang ngontakin apa yang curhat atau yang nanya-nanya ke saya itu biasanya itu mereka cerita mereka dapet kenalannya kalau gak dari instagram ya dari facebook nah pertanyaannya kak berarti bahaya ya facebook itu atau instagram itu atau apapun itu medsosnya kalian dapet kenalan disini mari kita bahas mari kita jawab sebenarnya facebook dan instagram itu adalah akun itu adalah medsos yang baik-baik aja gak ada masalah malah bagus itu tempat kita bersosial media tempat kita mendapatkan teman-teman ketemu lagi sama teman lama terus kita bisa share kegiatan kita misalnya kamu yang hobinya memasak bisa share hasil masakanmu atau kalau kayak saya sekarang akhir-akhir ini kita rajin berkebun apalagi ini mau musim semi ya share tanaman kita share hasil kebun kita gitu kan gak ada masalah dengan itu gitu yang jadi masalah buat kalian adalah kalau kalian itu sembarangan kalian tuh sembarangan menerima orang yang secara random tiba-tiba nge-dm kamu tiba-tiba pengen kenalan kamu terus tiba-tiba jatuh cinta sama kamu terus nanti dengan modus drama-drama ucung-ucunya kamu disuruh ngirim duit nah itu tuh yang kayak gitu yang berbahaya teman-teman jadi yang mau saya tegaskan disini poinnya adalah facebook instagram apalagi twitter atau apapun itu medsosnya itu gak ada masalah asal kamu melakukannya join disitu itu secara wise gitu ya aduh ini nih kalau hangat sedikit ini apa bug bug itu apa serangga kalian kelihatan gak sih serangganya itu mulai dateng oke teman-teman ini memang udah sore disini oke gak penting ya lanjut lanjut jadi kalau kalian ingin mendapatkan kenalan atau teman-teman di facebook sebaiknya jangan menerima orang-orang yang tiba-tiba nge-dm kamu tiba-tiba nginpok kamu tiba-tiba minta kenalan minta pertemanan kamu gak tahu ujung pangkalnya misalnya kamu tuh yang tinggal di Indonesia tiba-tiba di-add sama dokter dari Syria atau dari dokter dari Amerika apa tentara dari Inggris nah yang kayak gitu-gitu itu cuma scammer ya teman-teman gak usah gak usah gak usah ditanggapi udah ignore aja semua orang juga digituin karena scammer itu kan random banget ke semua perempuan dia tuh gak ngeliat dia siapa apakah housewife apa ibu rumah tangga apa dia itu wanita karir apa itu dia udah punya suami apa itu janda atau nenek-nenek apa dia gak peduli yang penting wanita-wanita ini perempuan-perempuan ini bisa aku PDKT ya dengan janji-janji ya itu tadi dinikahi mau dilamar aku jatuh cinta sama kamu terus kamunya percaya ya sudah itulah itulah apa namanya sasaran sasaran empuk jadi gak peduli misalnya kamu udah bilang saya tuh sebetulnya lagi bokeh lagi gak ada kerjaan gak punya uang masa kak saya bisa ketipu bisa bisa gitu jangan dikira gak bisa itu bisa aja karena apa sekalipun kalian bilang saya tuh gak punya uang atau saya itu cuman single mom gitu ya gak punya anak 2 terus kerjaan saya cuman apalah jualan gak seberapa jualan online gak seberapa buat hidup juga pas-pasan saya gak mungkin ketipu saya bilang bisa kalau kamu percaya omongan scammer omongan orang itu yang kamu kenal gak jelas tiba-tiba gak add kamu terus ngajak ngobrol chattingan segala macem kamu percaya dan kamu kena hatinya kemakan omongannya terus kamu disuruh kirim uang kamu akan usaha kayak gimana caranya untuk ngirim uang gitu loh entah dari pinjol kan entah dari minjem tetangga minjem saudara tetep aja kamu bisa jadi korban jangan dikira enggak ya oke teman-teman kayaknya dipanjang juga nih pokoknya intinya begini oke kalian jadinya kan nanya terus kayak gimana dong cara aman supaya dapet kenalan dari facebook ya kan pertanyaannya kan kayak gitu ya gak cuma facebook instagram dan lain-lain begini ya kalian gunakan dengan bijaksana kamu join gitu kan di mana itu komunitas entah komunitas facebook instagram apapun itu misalnya hobimu memasak join lah di klub masak hobimu menjahit join di klub menjahit hobimu memancing ya kan join di klub mancing nanti kamu akan ketemu teman-teman yang beneran beneran bukan scammer gitu misalnya kamu hobinya jalan-jalan atau hiking pasti adalah klub hiking atau yang biking sepedaan itu pasti ada gitu nah kalau udah join disitu nanti kamu ketemu teman yang beneran sama-sama suka hiking sama-sama yang suka naik gunung nah dari ngobrolan share-share foto gitu kan bagi-bagi foto sama-sama komen-komenan terus ayo ketemuan-ketemuan nah nanti itu orang-orang beneran setidaknya gitu ya meskipun kita gak jamin juga harus ya pastinya orang baik kita akan tahu dia baik apa enggak kalau udah terbukti kan kalau udah kalian kenal lebih dekat gitu maksudnya nah setidaknya itu adalah hal yang hal-hal yang apa ya real atau nyata contoh lain contoh lain join di komunitas fotografi buat kalian suka motret gitu kan terus apapun ada kan sekarang di internet kalau yang ingin lebih pasti lagi ya sebetulnya secara nyata kamu apa join di gym apa biar sehat sedikit apa nge-gym nge-gym gitu kan nanti akan ketemu dengan teman-teman yang suka nge-gym kayak gitu itu ya kalau yang bukan online nah kalau mau memanfaatkan facebook atau instagram ya itu tadi kalau hal-hal seperti itu seandainya ini sampai benar-benar ketemu scammer wah scammernya niat banget ya scammer itu harus niat banget dia harus pura-pura suka mancing harus pura-pura suka naik gunung ya kan untuk memodusin orang-orang di grup atau di komunitas di komunitas itu menurut saya tapi setidaknya kalau pun ada ya mungkin 0,1% gitu jadi gak sebanyak kayak orang-orang yang random-random nge-ad di facebook di instagram oke saya harap kalian jelas seenggak-enggaknya kalau ada yang mau nambahin ada apa ya namanya ide apa namanya usul atau ada masukan masukan silahkan tuliskan di kolom komen karena ini berguna banget buat teman-teman lain yang sedang punya masalah yang sama gini ya kok aku ketipu terus atau aku selalu galok kalau ketemu orang ini kok gak jelas banget kayak gimana sih nyari teman yang beneran gitu kan oke itu maksud saya teman-teman sampai ketemu lagi di video yang akan datang tetap semangat dan tetap waspada God bless you all